FANS TIMNAS INDONESIA ANGGAP DUAN VAN HOUSE SEBAGAI PENJAHAT TIMNAS BISA LEBIH BAIK JICA ADA SANDY WALS DAN ELKAN BAGUT ASMA WI MANGKU ALAM DIMINATI KLUB K-LEAGUE ONE JEJU UNITED FANS TIMNAS INDONESIA ANGGAP DUAN VAN HOUSE SEBAGAI PENJAHAT Back Vietnam, Duan Van Hoa menjadi musuh besar FANS TIMNAS INDONESIA di Piala AFF 2022 kali ini. Gaya main keras menjurus kasar menjadi penyebab utamanya. Kekesalan fans timnas Indonesia terhadap Duan Van Hoa muncul setelah pemain 23 tahun itu melakukan sejumlah ulah yang membuat kesal dalam laga leg pertama semifinal. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada Jumat 6 Januari 2023 itu, dia melakukan tekel keras terhadap Dendy Sulistiawan. Sementara pada lag kedua, pemain bernomor punggung 5 itu juga beberapa kali terlihat gesekan yang sengit dengan ASMA WI MANGKU ALAM di sisi kanan lapangan skuad Jaruda. Imbasnya, kedua pemain mengoleksi satu kartu kuning akibat aksi keras. Tak hanya itu, ia juga sempat terlihat friksi dengan Mark Locke di kotak penalti. Media Vietnam VN Express turut memberikan sorotan terhadap sejumlah insiden yang melibatkan Duan Van Hoa serta mengungkap alasan mengapa pemain ini jadi sosok antagonistis di kubu The Golden Star. VN Express juga secara terang-terangan mengungkap sejumlah insiden yang melibatkan Duan Van Hoa pada duel suni final piala AFF 2022 ini. Mereka pun mengulas bagaimana jejak historis yang membuat Beck berusia 23 tahun ini menjadi sosok pemain yang paling dibenci oleh pendukung hingga pemain timnas Indonesia. Momen itu terjadi 3 tahun yang lalu, tepatnya ketika skuad Garuda dan The Golden Star bantrok di final cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2019. Saat itu, pemain kelahiran 19 April 1999 ini melakukan tackle berbahaya hingga membuat Evan Dimas cendera parah. Pada laga itu pula, ia juga menjadi bintang kemenangan Vietnam. Selain itu, momen lainnya yang turut diulas oleh VN Express ialah ketika Mark Locke terlibat gesekan dengan Duan Van Hoa pada menit ke-74. Dalam insiden ini, gelandang persi Bandung itu tiba-tiba terjatuh dan mengerang kesakitan. Vicky Kambuaya pun meresponsnya dengan mendorong Duan Van Hoa sehingga ia justru diganjar kartu kuning oleh wasit. Tim Nas bisa lebih baik jika ada Sandy Walsh dan Elkan Bagot. Tim Nas Indonesia belum diperkuat pemain terbaik di piala AFF? Shin Taeyong belum bisa memanggil Sandy Walsh dan Elkan Bagot. Performa Tim Nas Indonesia di piala AFF 2022 belum mencapai hasil terjauh. Salah satu alasannya karena ketersediaan pemain. Shin Taeyong sejatinya dapat memanggil pemain terbaik dari Liga 1 dan pemain Indonesia yang bermain di luar negeri. Namun terdapat dua kehilangan besar mengenai dua pemain naturalisasi yang diproyeksikan masuk skuad piala AFF 2022 tetapi tak bisa bergabung. Dua pemain naturalisasi tersebut adalah back kanan Sandy Walsh dan back tengah Elkan Bagot. Untuk memastikan kehadiran Sandy Walsh dan Elkan Bagot, Shin Taeyong bahkan mendatangi langsung markas klub mereka di Eropa. Berkunjung ke markas KV Machelen dan Ipswich Town, pelatih asal Korea Selatan itu bermaksud meminta baik-baik kedatangan Sandy dan Elkan. Nyatanya dua tim itu sedang berkompetisi di liga masing-masing sehingga Sandy dan Elkan tak ada pilihan lain kecuali bertahan di klub. Tanpa kehadiran mereka berdua, tim Nas Indonesia mempunyai kekurangan yang tak bisa dikompensasi pemain lokal. Asnawi Mangkualem di posisi back kanan terlihat sembrono dan rawan melakukan pelanggaran meskipun sudah meniba ilmu di Korea Selatan. Andai Sandy Walsh yang mengisi pos back kanan, Indonesia akan mendapatkan ketenangan di sektor kanan dari back utama di Liga Belgia. Demikian pula, atribut Elkan Bagot tak dimiliki back lain di squad Indonesia, baik mengenai postur tubuhnya maupun kaki kirinya. Rizky Dido terpaksa dipasang sebagai back tengah kiri meskipun berkaki kanan dan tak ada dari trio back tengah yang mempunyai postur menjulang. Kelemahan itu dapat dieksploitasi Vietnam di like kedua semifinal saat Nguyen Thin Lin mencetak gol dari situasi bola mati. Shin Taeyong mendapatkan tekanan untuk out, tetapi pemecatan akan membuat situasi tim Nas Indonesia memburuk jelang Piala Asia 2023. Asnawi Mangkualem diminati klub K-League 1, Jeju United. Update bursa transfer Januari 2023 dan kabar mengenai back sayap kanan tim Nas Indonesia Asnawi Mangkualem yang tengah diminati oleh klub utama Liga Korea Selatan, Jeju United. Pada bursa transfer Januari 2023, Asnawi Mangkualem disebut-sebut tengah dibidik oleh Jeju United. Mencuatnya nama Asnawi Mangkualem yang diminati oleh Jeju United di bursa transfer Januari 2023 terungkap lewat pengamat sepak bola Korea Selatan, Ross Davis. Ross Davis melalui akun Twitter pribadinya memberitahukan bahwa Jeju United tertarik untuk memboyong Asnawi Mangkualem di bursa transfer Januari 2023. Pengamat K-League 1 itu juga membeberkan soal alasan Jeju United ini mendapatkan jasa dari pemain sayap tim Nas Indonesia tersebut. Selain punya performa, Jeju United juga berniat meminang Asnawi Mangkualem untuk mengisi slot pemain asing dari Asia di musim depan. Ross berpandangan Jeju United tentu tidak akan salah pilih andai mendatangkan Asnawi Mangkualem di bursa transfer Januari 2023. Musabatnya, Asnawi Mangkualem punya catatan statistik Ciamik di K-League 2 musim lalu bersama Ansan Greeners. Melangok performa Asnawi tentu tak mengejutkan ya apabila Jeju United tertarik untuk mendatangkan pemain bertahan itu musim depan. Perpisahan mengharukan tim Nas Indonesia dengan Iwan Bule Ketua Umum PSSI Mohamed Iriawan meminta para pemain tim Nas Indonesia untuk bangkit dan kembali bersemangat meski kecewa dengan hasil piala AFF 2022. Mohamed Iriawan melepas kembali para pemain ke masing-masing klub setelah langkah tim Nas Indonesia di piala AFF 2022 terhenti. Orang nomor 1 di PSSI ini melepas pemain tim Nas Indonesia yang akan kembali ke klub di salah satu hotel di Jakarta pada Rabu 11 Januari 2023. Beberapa pemain memang telah kembali ke klubnya setelah tiba di Jakarta beberapa waktu lalu. Akan tetapi, beberapa pemain memang masih di Jakarta sambil menunggu ke pulangan ke masing-masing tim. Beberapa pemain yang belum kembali yakni Fahruddin Arianto, Nadeo Arga Winata, Pratama Arhan, Egi Maulana Fikri, dan Edo Fabriansa. Saat mereka akan segera kembali ke klubnya, pria yang akrab di sapa Iwan Bule itu pun berpesan kepada para pemain. Iwan Bule yang secara resmi membubarkan squad tim Nas Indonesia pada Rabu 11 Januari 2023 itu berpesan kepada Fahruddin dan kawan-kawan. Iwan Bule meminta para pemain untuk melupakan hasil mengecawakan di piala AFF 2022. Hal ini karena tim Nas Indonesia hanya mampu hingga babak semifinal saja dalam ajang 2 tahunan itu. Mantan Kapolda Metro Jaya itu mengatakan bahwa hasil tersebut memang tidak memuaskan. Namun, para pemain diminta untuk melupakan dan kembali fokus serta menjaga semangat untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Ia memotivasi squad Garuda agar bangkit dari kegagalan di piala AFF 2022. Menurutnya, semua para pemain sudah bekerja keras untuk bisa lolos hingga final. Akan tetapi, tim merah putih harus menerima kenyataan bahwa dalam sepak bola memang ada menang dan kalah. Sehingga tim Nas Indonesia pun harus menerima hasil ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!